assalamualaikum hello guys welcome back to my channel atin hatini asli indonesia yang lagi banget di teman di video kali ini saya terlebih dahulu saya ucapkan yang terima kasih yang udah menonton yang udah saya ingin mendukung channel atin hatini semoga diberikan kesehatan untuk panjang Riki yang berkah amin ya Allah harap Allah nah guys pada kesempatan video kali ini saya mau makan nasi ala ala arabi ya saya bisa masak sebenarnya ya cuman tergantung waktu ini mau babu bebas jadi mas ini buat sendiri kalau ada si bro ini buat berdua masih bro ada ayamnya lengkap biar banyak ini kalau dihitungin nasi sejenis bukan nasi biryani apa ya kasbah mikrofonnya sisa kemarin supaya juga masih ada ini saya beli beli lala bibit buat satu nunggu orang sekretek penuh oke mari kita makan sambal terasi juga buat satu nunggu eh enggak lama lah sebelum makan saya mau cerita dulu ya Taiwan hari ini mati lampu mungkin seluruh Taiwan ya termasuk ibu-ibu kotanya Taipei juga mati lampu katanya sih nah di kausung ini ini kan saya kayak bukan kota gitu ya tapi kota kecil kayaknya ya deket gunung gitu ya di tempat saya ini 8 jam mati lampu 8 jam yang di apartemen itu cuma 2 jam setengah saya lihat di Facebook nah sedangkan si amasa itu kan pakai oksigen pakai oksigen otomatis semua itu menggunakan listrik ya dari tempat tidur juga listrik tempat tidurnya kempes oksigennya mati masak enggak pokoknya semuanya aktivitas enggak ada aktivitas semuanya nah saya itu enggak ada orang disini ya enggak ada orang ada ya eh majikan saya bujang lampu gitu ya saya bilang itu mati lampu kata saya dia enggak bangun dia enggak bangun itu saya bilang sama tetangga ini nyalanya kapan enggak tahu masih lama emang kenapa itu si amasa itu pakai oksigen ya kamu bilang sama majikan kamu nah saya kan bilang ya coba tolong teleponin majikan saya ini nomornya gitu nah majikan saya nanya emang matinya itu di rumah kita di rumah kita pas pemadaman semua gitu ya pemadaman semua di daerah nah itu kan bilang nah orangnya itu tangganya itu bahasanya itu bahasa tewan itu beda-beda ya geser bahasa ta'i ya katanya saya enggak ngerti saya itu bilang kata ke majikan saya ini oksigennya mati mati lampunya enggak tahu detunya jam berapa nah itu majikan saya yang cowok enggak pulang majikan saya juga yang cewek enggak pulang padahal saya udah cerita ini mati lampu parah gitu ya si Alma itu oksigennya itu tiga gitu jadi nafasnya itu enggak kuat berapa jam-jam gitu ya kecuali satu mungkin kuat lima jam gitu ya ini pokoknya saya kalut banget ya saya tetangga enggak ngerti ya bahasanya itu katanya saya enggak ngerti gitu padahal saya tahu nah saya bangunin aja tuh si majikan sayang cowok anaknya gitu ya itu mati lampu emang saya harus gimana ya itu si Alma nafasnya gimana saya gitu ya ini telepon lopan ya saya gitu saya telepon nah dia itu pergi bolak-balik bolak-balik saya marah aja kamu itu gimana sih si Alma itu nafasnya itu udah enggak bagus saya gituin kan nah dia telepon ibunya ini coba apa kata dia yang nomor buat oksigennya mana teleponnya nggak ada kan ya langsung telpon ibunya itu internet itu udah mati internet orang sini cuman internet saya mungkin beda gitu ya kartunya gitu nah ditelepon tak itu kan ibunya dikirin dia tuh mati gimana gitu ya ya orang mati ya oksigen itu nafas orang itu mau enggak pulang sampai malas tukang tukang oksigennya datang bawain oksigen yaudah tadi dia telepon saya katanya itu gimana itu nyala jam 4 terus nggak ada apa-apa nggak ada baik saya gitu kalau orang sini kok nggak pada takut padahal kan saya jaga nafas saya dia yang kalah udah deh alup deh saya bener orang semuanya menggunakan listrik oke guys lah ceritanya begitu aja kita makan aja di siang saya nggak makan loh medikomnya mati listriknya nggak ada oke kita makan efek minak bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati ini saya pintar masak ya guys beli ke seven tutup semua saya siang-siang jalan kata saya saya bilang ya pasrah aja lah kalau emang udah nasib siapa mati disini yaudah ya gimana ya jadi santai banget gitu loh nanggapinya sayang kalau kayaknya tuh percaya banget sama babunya ya bagus lah tapi kan takut ya bagus yaANE ya baik Padas banget ah Padas banget ah Mantap Ternyata bisa masak juga cut atin Padas banget ah 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 Kalau ditawan itu sama tetangga Gak pada akrab Untung saya orang Indonesia Saya menanya aja Jadi si cecenya itu Itu menanggapi gitu Kalau ditawan yang sebelah Saya nanya kan Saya itu orangnya penasaran Ini nyalanya kira-kira jam berapa ya Pucetau Pucetau katanya Dia mau pasang gengset Ada gengset Orang pumpul saudaranya disitu Kata saya ini efek-efek Majikan emang gak akrab Orang Taiwan tuh begitu ya Masing-masing Jadi saya itu trauma Karena siang Jadi makan aja gak selera Jujur aja ya Soalnya Yang saya jaga itu Nafas Bukannya orang Borok Atau luka Parah Gimana mungkin Gak-gak Membutuhkan oksigen Ya ini kan nafas Jadi Apa-apa tuh gak nafsu guys Udahlah Ini mau berita aja Herannya majikan saya Gak pada pulang Ibunya Napaknya sangat-sangat Oke guys Cukup sampai disini dulu ya Video dari Atin Hatini channel Agar channel Atin Hatini Cepat berkembang Mohon dukungannya ya Share, like Comment And subscribe Babah Assalamualaikum Sayo